Intro Pemirsa pada penilaian lomba kampung di hari kedua rupanya menyisakan sejumlah catatan bagi aparat kampung Sumberboga Distrik Masni untuk dilakukan perbaikan Hal tersebut nampak dari beberapa poin catatan yang diungkapkan Kepala Kampung Sumberboga, Darmanto Memasuki hari kedua penilaian lomba kampung tingkat Kabupaten Manukwari Tim juri kali ini berada di Kampung Sumberboga, Distrik Masni Penilaian di hari kedua meliputi pendidikan dan kesehatan berdasarkan tata kelola administrasi kampung Kepala Kampung Sumberboga, Darmanto yang diwawancarai di sela-sela kegiatan yang mengatakan Dari hasil sementara yang dinilai dan menjadi catatan penting yakni penataan ulang struktur organisasi Bambuskam dan aparat kampung Sedangkan untuk infrastruktur di bidang fisik kampung serta administrasi kampung mendapat penilaian yang baik Dari menambahkan sejauh ini pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kampung Sumberboga telah digratiskan Kalau dari kampung yang dibenahi ya struktur untuk dari Bambuskam dengan kapat kampung lebih digratkan lagi memang sudah jalan bagus namun mereka di bidang penataannya belum begitu jalan dengan baik itu menurut beliau untuk penilainya seperti itu Kemudian kalau infrastrukturnya di bidang fisik ya sudah oke lah Kemudian di administrasi kampung ya cukup bagus karena memang kita semenjak bulan Januari di lantiknya saya sebagai Kepala Kampung sudah saya tanamkan untuk kita mengabdi di kampung seperti apa Jadi untuk pelayanan kemasyarakat Pak itu kalau di lantiknya saya sebagai Kepala Kampung Sumberboga tertanggal bulan 1 2018 kami segala administrasi kami nolkan tidak ada namanya punggwi dan tidak ada dia semua gratis untuk masyarakat Kampung Sumberboga segala pengurusan Melakili tim juri bidang pendidikan Martinus Dowansiba mengatakan beberapa poin yang dinilai yakni mencari jumlah anak di usia produktif hingga usia 55 tahun yang belum mampu membaca bahkan yang buta huruf dari berbagai jenjang sekolah dan perguruan tinggi Hasilnya menyatakan tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tergolong sangat baik Bahkan 45% dari penduduk di Kampung Sumberboga telah memiliki gelar sarjana Meski demikian dari beberapa catatan yang harus dilakukan oleh para aparat kampung dan dinas pendidikan Kabupaten Manukwari yakni peningkatan sarana-prasarana sekolah dan pelestarian serta seni budaya di sekolah Untuk pendidikan, perspek yang dinilai yang pertama adalah usia 15 sampai 55 tahun yang belum bisa membaca Kemudian jumlah penduduk tingkat SD yang belum membaca dan tingkat SLTA atau masyarakat dan berbuang tinggi hasil yang hari ini kami peroleh di Kampung Sumberboga Mas Nispet 7 ini Jumlah penduduk rata-rata yang untuk usia 15 sampai 55 tahun ini semuanya membaca Selanjutnya pada bidang kesehatan berdasarkan hasil penilaian Dolphinus Jaupli mengatakan dari beberapa kriteria penilaian seperti kinerja posyandu kematian ibu hamil dan bayi selama 2 tahun belakangan kewilayahan terkait bank sampah serta respon masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup rupanya masih butuh perhatian Pasalnya 2 tahun belakangan ini tercatat 2 bayi meninggal dunia Sedangkan umumnya penyakit yang diderita masyarakat Kampung Sumberboga masih didominasi oleh malaria dan ispa Hal senada juga terjadi pada struktur posyandu dan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan ibu menyusui yang masih membutuhkan perhatian khusus Yang saya nilai di saat ini adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan bidang kewilayahan Bidang kesehatan yang saya nilai di sini adalah bagaimana posyandu itu berjalan ke sini kemudian peraturan-peraturan yang dibuat oleh desa mengenai posyandu dan juga kematian ibu dan bayi yang terjadi atau belakangan 2 tahun belakangan kemudian kemudian tentang kewilayahan berkaitan dengan sampah yaitu bank sampah kemudian untuk lingkungan hidup mengenai bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pelestarian lingkungan hidup 2 tahun belakangan tidak ada hanya 2 tahun belakangan ini hanya bayi yang meninggal itu kan ibu paling tinggi di sini penyakit yang paling tinggi yang melaria dan melaria di sini yang paling tinggi sekali dengan ispa pertama bahwa ibu-ibu-ibu ibu-ibu yang ibu-ibu yang hamil itu harus wajib untuk melakukan kemeriksaan dari data yang diperoleh jumlah penduduk di kampung sumberboga sebanyak 2.552 jiwa yang terbagi dalam 4 dusun selain itu kampung sumberboga kini memprioritaskan agrowisata embung dan seni budaya khas kampung sebagai nilai jual Christine Bulamey mengabarkan Sampai jumpa